Halo, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok, di mana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif. Baik teman-teman, di video kali ini saya hanya berbagi aktivitas keseharian ya, dan ini sudah sore ya teman-teman, di tempat saya ya, sekarang jam 4 teman-teman, atau pukul 16.00 ya, seperti ini. Nah, untuk jam segini ya teman-teman, ini yang keliling ya, sudah mulai berdatangan teman-teman. Untuk aktivitas-aktivitas ya, yang keliling dan yang kerja ya, jam segini saya ini masih aktif teman-teman. Karena keluar ya, itu jam 5 ya, teman-teman, lumayan sore ya, karena ini sudah terbiasa ya, teman-teman, seperti ini. Ini barang-barang yang kita sortil ya, teman-teman, alhamdulillah, sudah cukup banyak yang tersortil ya. Ini aktivitas karyawan dalam proses penyurutilan jenis eferan teman-teman, seperti ini ya. Dan untuk hari ini ya, teman-teman, ini alhamdulillah ya, cukup banyak yang kerja ya, aktif semua teman-teman. Ini semua ada 11 orang ya, semua ada, cuma 2 yang tidak masuk teman-teman. Karena untuk total, semuanya ya, ini ada 13 teman-teman. Ini yang aktif ya, 11 orang teman-teman, yang kerja hari ini ya. Seperti ini ya, teman-teman, ini proses penyurutilan jenis-jenis eferan. Dan untuk yang keliling ya, teman-teman, ini ada 3 mobil ya, 4 mobil yang sudah datang ya, teman-teman. Dan untuk aktivitas pelanggan ya, yang keliling seperti ini, teman-teman. Jadi, dia berangkat pagi ya, kalau sore seperti ini ya, datang ke gudang, langsung disortir seperti ini, teman-teman. Jadi, setiap hari ya, terus-menerus seperti ini, teman-teman. Disini juga ada ya, 1 mobil, teman-teman. Nah, ini ya. Berarti sudah 4, 5 mobil ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, ya 5 mobil, teman-teman. Dan ini ada juga mobil truck ya, ini persiapan kita untuk pemuatan kardus, teman-teman. Nah, biasanya pukul 5 sore ya, kita membuat kardus, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini di dalam juga ada mobil ya, teman-teman, yang lagi bongkar ya. Nah, seperti ini. Dan untuk mobil yang ini, teman-teman, cukup banyak juga ya, untuk pendapatan per hari ini, teman-teman. Nah, ini ada kulkas ya, bermerek politron. Seperti ini, yang 2 pintu ya, teman-teman. Seperti ini. Ini ada juga gengset ya, teman-teman. Diesel, seperti ini ya. Ini dapat 2, teman-teman. Lumayan untuk pendapatan per hari ini ya. Nah, ini teman-teman ya, barang-barangnya. Lumayan banyak ya. Dan ini ada juga dinamo, teman-teman ya. Atau generator ya, seperti ini. Ada diesel-nya juga ya, yang ini masih lengkap, teman-teman. Namun, bagian diesel-nya ini ya, tidak terlalu besar ya. Ini juga kecil ya, teman-teman, untuk dinamo-nya. Seperti ini ya. Kalau yang ini, teman-teman, ini cukup besar ya, untuk diesel-nya. Ini ukuran yang 22 pk, teman-teman. Nah, yang ini ya, yang ukuran 22 pk. Namun, ini sayang, teman-teman. Di bagian generator-nya, ini sudah tidak ada ya. Ini hanya diesel-nya saja, teman-teman. Jadi, hanya besi-besinya ya. Namun, di besi ini juga ya, teman-teman. Ini ada jenis tebelan ya. Ini lumayanlah. Nanti kita bongkar ya. Nah, ini kita proses untuk penurunan barangnya, teman-teman. Seperti ini ya. Awas, hati-hati. Ini barangnya cukup berat, teman-teman. Biasanya, kalau ukuran diesel yang seperti ini, ya ini tidak kurang dari 2 kintal per satunya, teman-teman. Yang ukuran 22 pk ya. Berikut juga rumahnya ini, teman-teman. Ini proses lagi ya, untuk penurunan diesel yang kedua, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini mobil ya, teman-teman. Baru pulang dari tempat keliling ya, teman-teman. Seperti ini. Dan ini pelanggan saya ya. Yang membawa mobil saya, teman-teman. Alhamdulillah, untuk pendapatan hari ini, mereka cukup banyak juga, teman-teman. Nah, ini sudah turun lagi ya. Kita turunkan. Sudah ke bawah, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, kita ambil ya, generator-nya atau dinamo-nya ya, teman-teman. Seperti ini ya. Dan yang ini, yang diambil hanya di bagian jenis tebelan, teman-teman. Di bagian ini ya, tebelannya atau aluminium ya, teman-teman. Nah, ini proses untuk pengakatan dinamo, teman-teman. Seperti ini. Ini yang digerinda dulu ya, untuk baut-baut, teman-teman. Seperti ini ya. Karena bautnya ini sudah berkarat, teman-teman. Jadi, kalau memakai kunci ya, cukup. Ini juga ya, makanya kita gerinda seperti ini saja, teman-teman. Biar cepat ya, untuk proses pengangkatannya. Ini tinggal bagian belakang lagi, teman-teman. Seperti ini ya. Walaupun kecil, teman-teman. Ini isinya ya, di dalamnya ini tembaga. Nah, ini tinggal pengakatan baut yang terakhir, teman-teman. Seperti ini ya. Sudah lima mobil ya, teman-teman. Yang datang ya, berarti ini tinggal enam lagi, teman-teman. Kalau tidak ada yang kirim dari luar, berarti untuk mobil tinggal enam lagi ya, yang belum datang, teman-teman. Ini setebalan ya, ini juga nanti dibongkar, teman-teman. Baik, teman-teman. Untuk pengangkatan dan pembongkaran, dinamonya ya, atau AC generatornya, next video berikutnya, teman-teman. Untuk video kali ini, hanya seperti ini ya, kita melihat untuk aktivitas rongsok keliling. Semoga bermanfaat ya, buat teman-teman, dan menambah pengetahuan. Oke, saya akhiri. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!